I've been dealing with problems with my health for a long time. And it's been really difficult for me to face these challenges. Halo warganet, diva dunia. Celine Dion mengungkapkan dirinya di diagnosa penyakit Sarah Flanka. Namanya Steve Person Syndrome. Dikutip dari jawapos.com, penyanyi legendaris asal Kanada itu telah menjadwal ulang beberapa jadwal tur Eropa. Karena diagnosis baru-baru ini terkena gangguan neurologis langka yang disebut sindrom kaku atau Steve Person Syndrome. Celine Dion yang kini berusia 54 tahun mengalami kejang otot. Penyakit ini mempengaruhi setiap aspek kehidupan saya sehari-hari. Jelas Celine Dion seperti dilansir dari Global News Jumat 9 Desember. Eh, apa itu Steve Person Syndrome? Sindrom ini adalah kelainan yang tidak dapat disembuhkan. yang menyebabkan kekakuan dan kejang otot progresif. Menurut The Steve Person Syndrome Research Foundation, mereka yang didiagnosis dengan gangguan tersebut dapat menjadi cacat, terbaring di tempat tidur, atau tidak dapat merawat diri mereka sendiri. National Center for Advancing Translational Science melaporkan ada kurang dari 5.000 kasus sindrom orang kaku yang diketahui di Amerika Serikat. Kejalan gangguan ini dapat dimulai kapan saja dalam kehidupan pasien, meskipun paling sering terlihat di masa dewasa. Celine Dion mengumumkannya dengan berlinang air mata, dia mengatakan kepada penggemar bahwa gangguan tersebut terkadang menyebabkan kesulitan bernyanyi. Saat saya berjalan seolah tidak mengizinkan saya menggunakan pita suara untuk bernyanyi seperti biasanya. Saya sudah lama berurusan dengan masalah kesehatan saya, dan sangat sulit bagi saya untuk mengatasi tantangan ini dan membicarakan semua yang telah saya alami, kata Celine Dion. Dion sangat menyesal bahwa penyakitnya membuatnya tidak dapat melalui tur Eropa pada Februari, di mana tur 2023 telah dijadwalkan ulang untuk tahun berikutnya. Delapan pertunjukan Celine Dion pada 2023 dari 31 Mei hingga 17 Juli telah dibatalkan sama sekali. Tetap saja, penyanyi My Heart Will Go On meyakinkan penggemar bahwa dia, dokter dan keluarganya, melakukan segala daya mereka untuk membantu kondisinya membaik. Pemenang penghargaan Grammy lima kali itu berharap dia akan bernyanyi lagi. Yang saya tahu hanyalah bernyanyi. Itulah yang telah saya lakukan sepanjang hidup saya, dan itulah yang paling saya suka lakukan. Celine Dion mengatakan, dia berkonsultasi dengan terapis kedokteran olahraga setiap hari untuk meningkatkan kekuatannya dan membuatnya tampil prima. Saya sangat menidukanmu. Aku rindu melihat kalian semua, kata Celine Dion kepada penggemarnya. Saya selalu memberikan 100% ketika saya melakukan pertunjukan saya, tetapi kondisi saya tidak memungkinkan saya untuk memberikannya sekarang. Tutur dia. Ya, awal tahun, Celine Dion menunda tur dunianya karena kejang otot yang parah dan terus-menerus. Informasi tentang tur dan penjatualan ulang Celine Dion dapat ditemukan di situs webnya. Terima kasih telah menonton!